Hai warga, apa kabar? Jarang-jarang nih kita pengen bacain pertanyaan dari para netizen Nah, warga pada sehat-sehat kan semuanya kalau sakit berobat Jangan pada main HP ya, jangan pada ngetik aja bisanya Pertanyaan pertama, kita lihat nih dari siapa ini pertanyaan pertama nih Siapa lagi nih ngelepon? Halo? Nih, kali ini kita mau bacain pertanyaan sambil kita perawatan ya, Shay Ini pertanyaan pertama nih kita lihat dari siapa tuh Kelihatan nggak? Nggak kan? Kita juga nggak ngeliat Dari Umi Mama, tuh katanya dari Umi Mama Ini mau yang mana namanya Umi Mama Ibu? Lucu banget Ayu mau tanya dong pas lamarin-tamarin tuh gugup nggak, terus LDR gimana? Ceritain dong Yang jelas ya, yang kemarin ya kalau gugup mah pasti Karena itu kan, itu kan apa ya, momen yang paling kita tunggu-tunggu gitu dari dulu gitu Tuh yang jelas, seneng, bahagia, oh campur aduk deh rasanya Terus nih sama sekalian, kita share biar tetap disayang sama pasangan walaupun LDR nih warga Jadi nanti pas kalau ketemu lagi sama pasangan tuh ya, selalu punya surprise Kita kasih yang bening-bening, entah tuh sayur bening, ape-ape deh, terserah deh pokoknya Terus nih ada satu lagi nih, pertanyaan dari netizen, kita baca lagi warga Nih pertanyaannya, keliatan nggak? Masih nggak keliatan sampai lagi gue Nih kita bacain pertanyaannya nih, satu lagi dari Juliana Dewi Kayak nggak asing namanya Juliana Dewi Mbok Ayu, aku kan LDR juga sama suami, bagi tips dong biar LDR Tapi tetap disayang sama suami Nih LDR itu kudu sabar, ngerti, sabar, kudu pengertian, kudu saling percaya Buang tuh yang namanya curiga, curiga tuh nggak boleh Nah kita tuh mesti harus pinter-pinter, ngurus diri nih warga ya Jangan mentang-mentang belum nikah atau lagi LDR-an, kita nggak ngurus diri Mulai dari nih area lipatan yang kelihatan atau yang nggak kelihatan gitu Kayak tetap, terus juga area kewanitaan Itu penting banget terutama buat istri atau calon-calon istri nih kayak kita Jalan! Nih caranya tuh gampang banget Kalau lu mandi nih ya, jangan lupa lu pada sering-sering deh tuh pake scrub Tapi jangan pake scrub yang biasa Ntar yang ada, kulitnya pada lecet Pake ini nih, yang dari Bright Tea Tuh, nih ya, ini tuh scrubnya lembut banget Dan udah gitu tuh dia tuh halus banget Jadi untuk area kewanitaan kita tuh bisa bersih Udah gitu halus Pokoknya bikin kulit kita tuh jadi lembut Dan pastinya nggak bakal iritasi nih Tuh Setelah mandi sambil scrub-an, abis itu langsung kita bilas nih Terus baru deh nih, pake yang ini nih Ini juga penting nih, pake Bright Tea Ini untuk mencerahkan Hai warga Yang pertama nih kita lihat dari siapa tuh Keliatan nggak? Nggak kan? Kita juga nggak ngeliat Dari Terus nih sama sekalian kita share Biar tetep disaing sama pasangan Walaupun LDR nih warga Jadi nanti pas kalau ketemu lagi sama pasangan tuh ya Selalu punya surprise Kita kasih yang bening-bening Entah tuh sayur bening, ape-ape Terserah deh pokoknya Terus nih ada satu lagi nih Pertanyaan dari netizen Kita baca lagi warga Nih pertanyaannya Nih pertanyaannya Namanya curiga Curiga tuh nggak boleh Nah kita tuh mesti harus pintar-pintar Ngurus diri nih warga Jangan mentang-mentang belum nikah Atau lagi LDR-an Kita nggak ngurus diri Mulai dari nih area lipatan yang kelihatan atau yang nggak kelihatan gitu Terus juga area kewanitaan Itu penting banget Terutama buat istri Atau calon-calon istri nih Kayak kita Jelan Nih caranya tuh gampang banget Kalau lu mandi nih ya Jangan lupa lu pada sering-sering deh tuh Pake scrub Tapi jangan pake scrub yang biasa Ntar yang ada Kulitnya pada lecet Pake ini nih Yang dari Bright Tea Tuh Nih ya Ini tuh scrubnya lembut banget Dan udah gitu tuh dia tuh halus banget Jadi untuk area kewanitaan kita tuh bisa bersih Udah gitu halus Pokoknya bikin kulit kita tuh jadi lembut Dan pastinya nggak bakal iritasi nih Tuh Setelah mandi sambil scrub-an Abis itu langsung kita bilas nih Terus baru deh nih Pake yang ini nih Ini juga penting nih Pake Bright Tea Tea Gel Ini untuk mencerahkan Hai warga Hai warga Apa kabar? Jarang-jarang nih kita pengen bacain pertanyaan Dari para netizen Nah warga pada sehat-sehat kan Semuanya kalau sakit berobat Jangan pada main HP ya Jangan pada ngetik aja bisanya Pertanyaan pertama Kita lihat nih dari siapa yang di pertanyaan pertama nih Siapa lagi nih telepon? Halo? Nih kali ini kita mau bacain pertanyaan Sambil kita perawatan ya Syai Ini pertanyaan pertama nih kita lihat Dari siapa tuh Liatan nggak? Nggak kan? Kita juga nggak ngeliat Dari Umi Mama Tuh katanya dari Umi Mama Ini mau yang mana namanya Umi Mama Ibu? Lucu banget Teh Ayu mau tanya dong Pas lamaran kemarin tuh gugup nggak teh Terus LDR gimana? Ceritain dong Yang jelas ya Yang kemarin ya kalau gugup mah pasti Karena itu kan Itu kan Apa ya Momen yang paling kita tunggu-tunggu gitu Dari dulu Gitu Yang jelas Seneng Bahagia Oh campur aduk deh rasanya Terus nih sama sekalian Kita share Biar tetap disayang sama pasangan Walaupun LDR nih warga Jadi nanti pas kalau ketemu lagi Yang sama pasangan tuh ya Selalu punya surprise Kita kasih yang bening-bening Entah tuh sayur bening Ape-ape Terserah deh pokoknya Terus nih ada satu lagi nih Pertanyaan dari netizen Kita baca lagi warga Nih pertanyaannya Keliatan nggak? Masih nggak keliatan Nampil lagi gue Nih kita bacain pertanyaannya nih Satu lagi dari Juliana Dewi Kayak nggak asing namanya Juliana Dewi Empok Ayu Aku kan LDR juga sama suami Bagi tips dong Biar LDR Tapi tetap disayang sama suami Nih LDR itu Kudu sabar Ngerti Sabar Kudu pengertian Kudu saling percaya Buang tuh ya namanya curiga Curiga tuh nggak boleh Nah kita tuh Mesti harus pinter-pinter Ngurus diri nih warga Jangan mentang-mentang belum nikah Atau lagi LDRan Kita kagak ngurus diri Mulai dari nih area lipatan yang keliatan Atau yang nggak keliatan gitu Terus juga area kewanitaan Itu penting banget Terutama buat istri Atau calon-calon istri nih Kayak kita Nih caranya tuh gampang banget Kalo lu mandi nih ya Jangan lupa lu pada sering-sering deh tuh Pake scrub Tapi jangan pake scrub yang biasa Ntar yang ada Kulitnya pada lecet Pake ini nih Yang dari Bright Tea Tuh Nih ya Ini tuh scrubnya lembut banget Dan udah gitu tuh Dia tuh halus banget Jadi Untuk area kewanitaan kita tuh Bisa bersih Udah gitu halus Pokoknya bikin kulit kita tuh Jadi lembut Dan pastinya Nggak bakal iritasi nih Tuh Setelah mandi sambil scruban Abis itu langsung kita bilas nih Terus Baru deh nih Pake yang ini nih Ini juga penting nih Pake Bright Tea Gel Ini untuk mencerahkan Hai warga